Welcome to channel perdagingan paling juicy dan paling panasnya Indonesia Dengan gue Dim Sumit Guy Your favorite car daging Guys jadi sekarang gue lagi di Meat Guy Steakhouse Dan hari ini gue pengen tunjukin ke kalian kegiatan gue sehari-hari disini Karena hari ini gue bakal brief anak-anak service dan kita akan masak di dapur So, ikut gue Hai Pak Halo Hai guys Wuuu Chan Heee Ini guys Dapur gue Oke guys sekarang kita akan masak secondary cut Yang ada di Meat Guy Steakhouse Kenapa gue jual secondary cut Gue kasih tau deh Karena inilah magic dari Meat Guy Steakhouse So guys jadi ini adalah potongan tri tip Jadi tri tip itu tuh dia berada di bawahnya sear loin Di bawah di area sini lah Oke Sapi Jadi di bawahnya Quarter house juga Dan dia tuh bentuknya memang kayak tri Kayak triangle segitiga That's why namanya tuh tri tip Nah, kenapa gue jual ini guys? Jinjung kan? Kalian harus coba sih Ini bagi gue ini adalah Lo bisa bilang ini kayak tenderloinnya secondary cut Tapi ini lebih flavorful Dan ini sangat-sangat lempuk guys Nanti kita akan masak dengan metode Meat Guy Steakhouse Meda lagi gimana? Stand by terus Stand by terus Masih sama ada yang minum gak? Ada mas Terima kasih mas Oke guys jadi abis ini Kita bakal bumbuin daging yang pakai garam sama lara hitam Ini garam juga garam spesial Jadi ini garamnya lokal Tapi ini sangat enak kayaknya Go lokal Ayo guys jadi abis ini bakal kita slubi Selama 8 jam kurang lebih 8-10 jam lah Dan dengan suhu 30 derajat Cukup Langsung yuk kita bungkus Let's go Oke Jadi Biggerak Lepas Intengang Lepas Langsung Akhir Lepas Jadi bentuknya kayak gini Memang kita tuh gak boleh judge a book by its cover Memang sekarang looksnya jelek Tapi guys, abis kita masak Nanti akan beda cerita Nah ini kita keluarin Step pertama Ini kita harus keringin dagingnya dulu Nah ini kita taruh gini aja dulu Biar dia kering Kita make sure bener-bener dia sampai kering guys Dipijet Supaya mpuk Emang daging tuh harus di treat secara spesial Enggak main-main Disini semuanya kita treat dengan cara yang spesial Supaya pas kalian makan rasanya jadi spesial juga Ini udah kering Kita boleh kasih ini dikit buat outer layer Kalau udah ini tinggal kita masukin ke char broiler Yang di belakang gue Kurang lebih Ini kita diemin selama 6 menit Kalau udah kita kasih api Habis itu kita finishing di grill salamander Gimana guys? Emang guys? Emang banget Mantap Sekarang kita akan mensir pakai man Nah ini sekarang kita minyakin dulu Ini kita juga minyakin pakai beef fat Jadi flavornya jadi lebih naik lagi Sekarang kita masukin daging Ini kita kasih butter Karena kita akan base Last step Kita akan bakar di cobra Let's go It's done Sekarang kita resting Nah guys jadi steak kita ini udah di resting Ini adalah tri tip Kalau di menu kalian kalau cari ini namanya the bottom goal Siap? Kita cup Nah kita taruh sini Nah jadi gue emang biasa Setiap anak-anak yang dapur gue tuh harus cobain Semua menu yang ada di media steakhouse Supaya kenapa? Biar mereka itu kalau masak dari hati Mereka tuh tau rasa aslinya Nah that's why ini gue udah sajiin buat mereka Buat tim dapur Cobain semua Kita panggil ya Guys Steak udah jadi Yuk Coba yuk Nah Sini guys Yuk yuk Sini sini Oke jadi ini bottom goal kita Tadi saya masaknya tuh metodenya ada 5 langkah Jadi ini coba Tolong dinilai Gimana rasanya Teksturnya semuanya Jadi buat penilaian kita ya Silahkan yuk Ambil Wih Ambil yang paling gede Cheers Wow Wow Serat juga ya Ini saya udah bawain minuman Ini biar kalian disini semuanya Tetap segar Tetap dingin Karena kan dapur panas guys Dapur tuh panas Gue selalu sediain minuman Yang buat mereka tuh Hatinya Terus hidrasinya tuh terpenuhi Saan Nah yuk Kita memil Ini ya Dari tadi tuh Kan aku minum ini Nestle Pure Life Gue tuh dari ini minum ini guys Karena kenapa Ini gak dingin Tapi segar banget Iya gak Segar ya Jadi mulai hari ini Wajib ya Stok Nestle Pure Life Ini aku stok di atas Tinggal ambil aja pokoknya Supaya semuanya segar Terutama guys Dari Kemarahannya Chef Yudi Head chef kita Yang membuat hati anak-anak panas Bener gak Jadi adem kan Segar kan Udah stokin aja ya Mulai sekarang ya Tugas orangnya Oke So Thank you banget Yang udah ngikutin kegiatan gue Hari ini Di Meat Guys Steakhouse Buat kalian yang mau dateng Jangan lupa Reserve dulu Kenapa? Karena kalo kalian dateng Gak ada Table Nanti kalian Pulang lagi Oke So Booking dari sekarang Supaya dapet seatnya Dan kita akan ketemu di Meat Guys Steakhouse Bye See you guys We met guys Steakhouse Bye 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 Terima kasih telah menonton!